Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamala rasulillah Amma ba'adu Pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Kita balik kembali dalam program kesayangan kita di kisah teladan Nah seperti biasa nih pemirsa Di program ini kita akan senantiasa menceritakan kisah-kisah Orang-orang yang spektakuler hidupnya Ya kalau kita katakan ujiannya itu Kalau kita yang ngerasainnya itu Wah suara mampu lah Tapi pemirsa itu menjadi motivasi bagi kita Bahwasannya orang terdahulu itu Imannya itu tebel-tebel Itu harus ya bisa kita teladani Kita ambil pelajaran dalam kehidupan mereka Harapannya itu menjadi motivasi bagi kita Sehingga kita bisa Menjalani kehidupan ini yang mungkin Ujiannya itu gak ada apa-apanya ketimbang dengan ujian orang-orang terdahulu Makanya Hari ini kembali saya akan menceritakan sosok wanita Kenapa wanita laki? Pertama Kalau wanita aja sanggup Kita laki-laki harus lebih kuat Kedua Wanita ini biasanya orang berpikir itu Lah wanita apa loh Ada di apa loh Jadi apa Wanita itu cuma sumur, kasur, dapur Kan itu aja Tapi gak hanya itu pemirsa Banyak lagi orang-orang ya Yang menjalani kehidupan ini Para sejarawan itu mencatatkan Menuliskan Dengan tinta emas Cerita kehidupan sosok orang-orang yang sangat luar biasa Tak kalah hebatnya Seorang wanita di kesempatan kali ini akan kami ceritakan Seorang wanita sosok yang luar biasa Beliau adalah Ummul Mu'minin Yaitu Ummu Salama Bagaimana kisahnya? Yuk langsung aja kita akan ceritakan Nah Ummu Salama ini pemirsa yang rahmati Allah SWT Beliau ini dari Qabila Al-Makzum Nah ini Sebelum dia menikah dengan Nabi SAW Ummu Salama ini kan Ummul Mu'minin Maknya kita semua Ibunya kita semua Jadi Beliau ini Apa ya Sebelum menikah dengan Rasulullah SAW Beliau itu menikah dengan Salah seorang kerabatnya Kalau orang dulu memang kayak gitu Orang-orang Quraish Orang-orang Islam dulu itu Nikah itu gak jauh-jauh Ya kalau gak sama sepupunya ya sama orang-orang yang deket-deketnya gitu Nah kalau kita kan lain Kita orang Medan nikahnya nanti jumpa sama orang katakanlah Wah jumpanya orang Kalimantan, Papua, Makassar, Mesir dan lain sebagainya gitu Kalau orang dulu gak Situ-situ aja dia Biar nasabnya terjaga Kualitasnya yang terjaga gitu Makanya kayak Belang-belang ini anaknya Gimana gak Emaknya keturunan Afrika Bapaknya keturunan Eropa Jadi anaknya udah jadi kayak zebra gitu kan Nah jadi pemirsa Indrahmati Allah SWT Kita gak cerita masalah nasab Kita balik lagi cerita tentang Umu Salama Nah Umu Salama itu menikah dengan seorang laki-laki Yaitu Abu Salama Iya lah Abu Salama gitu terkenal Ini beliau ini Dari Apa namanya ya Bapaknya itu Umu Salama ini Adalah seorang Yang sangat luar biasa Kalau saya katakan Sejarah itu mengatakan Bapaknya ini orangnya gak pelit Orangnya itu Uh baik hati Bahkan dijulukin Seorang Kalau pergi sama dia itu Itu Gak usah bawa bekal gak apa-apa Udah ditanggung gitu Nah Gitu lah Istilahnya sampai lagi jalan-jalan Ini pergi kemana gitu Sampai cuma bawa badan rok gitu Perbekalan, makan apa Semua sudah disiapkan Sama bapaknya Umu Salama Sangking baiknya Makanya kalau bapaknya baik Emaknya baik Anaknya jarang menjadi fir'aun Ya Memang betul-betul berkualitas lah Makanya Umu Salama ini Kalau kita tanya Siapa yang gak kenal Umu Salama Hadisnya banyak yang direwetkan dia Hadisnya itu ada Tiga ratusan hadis Yang direwetkan sama dia itu Bahkan Imam Bukhari Itu ada ngambil beberapa hadis Dari Umu Salama Imam Muslim banyak juga Merewetkan hadis Dari Umu Salama Kita sebagai anaknya Hidup zaman sekarang ini Ini banyak mengambil manfaat Dari hadis-hadis yang direwetkan oleh Dari Umu Salama Kalau Sampian itu belajar Viki Viki apa namanya tuh Tentang Toharo Bersuci Mandi Wajib dan lain sebagainya Itu gak lepas dari namanya hadis Dari Umu Salama Karena yang berkaitan dengan hal-hal Seperti itu Itu biasanya Ya istri-istri Nabi Yang lebih paham Oke lah Tak ceritakan aja langsung Ceritanya tentang Umu Salama Ini Pemirsa Abu Salama ini Pemirsa Itu termasuk Sabi Kunal Awalun Orang yang pertama-tama Masuk Islam Kalau udah cerita Sabi Kunal Awalun Kita gak cerita manis Pemirsa Puasti pahit Penyiksaan Terus apa namanya Kalau kita gak punya Dekingan ya istilahnya Kalau tidak mendiki Jaminan keamanan Wislah Siap-siap Disiksa Bisa sampai meninggal dunia Ya Saya keluar dari asir Nah Tapi Kalau kita punya kedudukan Apa Ya palingan cuma Dapat cemok Dapat intimidasi Dan lain sebagainya Itu aja Nah begitulah yang dirasakan oleh Ya Abu Salama Beserta keluarganya Makanya Abu Salama ini Pemirsa Indrahmati Allah SWT Beliau ini termasuk Orang yang dua kali hijriah Ya hijriah pertama kan ke Habasah Pemusulimin pindah ke Habasah Abu Salama Abu Salama Saya salama-salama Dibawa Salama udah lahir belum dia Gak tau lah Gak diceritain soalnya Intinya dia Pindah Ke Habasah Kita tau di Habasah itu Raja Najasyi itu Uh Baik banget Bapak Indonesia Uh Pokoknya Apalah Padahal ketika itu Dulu agamanya masih nasarani Ya Alhamdulillah Ya Najasyi meninggal itu Dalam keadaan Islam Walaupun gak ada Satupun orang tahu Keislamannya Nah itu ceritanya Mas Hur dan terkenal Ya Nah Jadi Alhamdulillah Ceritanya itu kan Pemirsa Di Habasah itu Sudah sempat tersebar Bahwa sana Oh muslimen di Mekah Udah enak Udah enak Ya Hidupnya tentrem Gak disiksa-siksa lagi Uh Konon lagi Umar dihotop Masuk Islam Gak ada lagi Yang nyiksa-nyiksa Oh muslimen Makanya banyak yang pulang Balik lagi ke Mekah Walau Saya enak Rupnya kampung Pulang kampung Rupanya apa Zong Masih tetap Termakan Hoks Allahu Akbar Makanya Amirsa yang dirahmati Allah SWT Akhirnya Abu Salamah pun memutuskan Untuk kembali hijrah Karena hijrah yang kedua Ketika itu disaritkan Untuk pindah ke Madinah Dan bagaimana kah kisahnya Insul nanti saya akan ceritakan Setelah yang berikut ini Tetap di kisah teladan Pemirsa Kita udah balik lagi Di kisah teladan Kita masih cerita nih Pemirsa Tentang sosok Umus Salamah Umul mu'minin Tadi ceritanya Kita udah tau Bahwasannya Abu Salamah Suami Umus Salamah Itu memutuskan Untuk berhijrah Tapi namanya hijrah Itu gak kepenak Yang Wah Hijrah ah Berangkat ah Gak kayak gitu Konsepnya Mirza Tetap aja dihalang-halangi Susah lah Kalau mau hijrah Akhirnya Abu Salamah Umus Salamah 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 udah lahir ketika itu Betul lah Juru aja lah Udah gak Kacau nih Kita tinggal di Mekah Hijrah Pas baru berangkat Umir Itu konangan rupanya Ketahuan gitu Sebelumnya itu loh Ditahan-tahan Jadi ada seorang Laki-laki lah Pokoknya dari Bani Makzum Itu dateng Pokoknya masih sodara Sama Umus Salamah Di targetnya Gak bisa kalian berangkat Gak bisa Pokoknya berangkat Oke lah Abu Salamah Oke Pen-pen lah Pen lah Kalau Sampean mau berangkat Monggo Aku gak bisa Nahan-nahan Sampean Tapi Istrimmu Gak bisa Ini masih ada sodara Sama kami Pokoknya Istrimmu gak boleh berangkat Yowes Akhirnya udah Berdebat-debat Gak bisa Diminta istrinya Gak dikasih Berangkat Yowes Abu Salamah Akhirnya berangkat Terdengar nih Sama sodara-sodaranya Abu Salamah Enak kali orang itu Nanan Oke Kalau mau Dateng Kalian gak ada Berhak Bawa Salamah Salamah ini Laki-laki Salamah ini Anaknya Abu Salamah Anak itu Nasabnya Ke bapak Jadi kalian Dari pihak Mak Gak ada hak Gak ada Kubawa Salamah Dipisah Suami ke Madinah Anak dibawa Keluarga Mertua Nelong Solah Sosok Kum Musalamah Wala Yelah Tinggalku Kok kayaknya Ini banget Tiap hari Pemirsa Merana Musalamah Suaminya Piki Anak Dipisah Ini berat Banget nih Pemirsa Kalau pisah Sama anaknya Apalagi Anaknya itu Masih kecil Allahu Akbar Nah akhirnya Pemirsa Yang dirahmati Allah SWT Tiap hari Umus Salamah Diam-diam Pelirik-pelirik Nengokin Di perkampungan sebelah Nengok lu Anakku eneng gak yuk Anakku neneng gak yuk Jadi Sampai setahun Berjalan Seperti itu Ada sepupu Umus Salamah Nengoknya itu Gak tegel Kasian si Hindun Umus Salamah Nama aslinya Indun Indun Binti Abu Umayyah Binti Abu Umayyah Tengok Oh kasihan Akhirnya dibilang Sama keluarganya Kalian ini Memang kurang ajar Tega Kata sepupunya tadi Kalian pisahkan Antara seorang Istri Dengan suaminya Kalian pisahkan Seorang Ibu Dengan anaknya Tega Mana hati Kalian Tega Kalau itu Sampai terjadi Sama kamu Pihai lo hati kamu Kalian punya anak Kalian punya istri Coba kalian Dibisa Tegal gak Orang mikir juga Setahun Akhirnya dipersilahkan Akhirnya dipersilahkan Kalau menyusul Suamimu Ya omong gue Karena dengar Udah boleh nyusul Akhirnya dikasih juga Anaknya Sama Pihak Keluarga Suami Bawa anakmu Sekalian Akhirnya dibawa Seneng Alhamdulillah Akhirnya aku bisa hijrah Aku bisa sana Jumpa suami Jadi akhirnya hijrah Karena ketika itu Umirsa indrah Mati Allah Subhanahu wa ta'ala Itu Abu Salama Adalah orang pertama kali Dari Bani Ma'zum Yang hijrah ke Madinah Akhirnya Umus Salama Nyusul Tapi di tengah Mau berangkat ini Ini Umus Salama Perempuan Umirsa Ya Pigi sama anak Mas bocah Mas kecil Iya loh Kan ngeri loh Perempuan Gak kayak sekarang Umirsa Kalau sekarang kan ngerinya Cuma diangkot aja loh Nah Ini itu lebihnya Naik bandara Ke bandara Naik pesawat Nyampe Gak repot Wondunu naik onta Woh Sampai Bukan sehari dua hari Perjalanannya Kalau sekarang mah gampang Tinggal Nyampe Woh Woh Belum bulan-bulan Umirsa Apalagi ke Madinah Woh Jauh nih minta Ampun Umirsa yang teramakah ke Madinah Cobalah sampai jalan kaki Kalau enggak tukul Denkul sampean Nah Jadi Umirsa yang rahmat Allah SWT Sampai mau pas berjalan Nampak ada seorang Namanya Usman Bintolha Kalau saya enggak salah Namanya Jadi Usman ini Nampak Eh Kayak enal Didatangin Eh Endok Mau kemana loh Putrinya Abu Umayyah ini Kok Jalan sendiri Mau kemana Dan nama siapa Berangkatnya Kemudian Umus Salam Mengatakan Aku ingin menyusul suamiku Ke Madinah Ya Ke Yasrib Dan aku Hanya berangkat Bersama Allah Dan putraku Yang masih kecil Usman jadi Apa ya Kasian gitu Ya Allah Ini perempuan ini Ini boca ini Kalau diculik jadi buddha Padahal ini orang kurais Ini orang bagus Ini nasabnya Nasab yang apa ini Ini bukan orang sembarangan Kok bisa jalan sendirian Kasian Tapi Usman ini Masya Allah Orangnya ini Mulia banget Dia orangnya Bisa dikatakan Enggak Ini Apa ya Enggak kurang ajar Enggak ngambil kesempatan Dia Sopan banget Jadi Kalau Yaudah Dikawan ini Akhirnya sama Usman Sama Usman Bintola Untanya itu Udah Unta seluruh derum Iketin Pikir dia Sampai Umus Salam Naik Udah Kira-kira naik Kira-kira naik ke dalam Ada grobaknya Kalau untai itu kan Kalau orang yang berpergian Ditaruh Kayak gubuk-gubukan Di atas Jadi Udah naik Dia masuk Udah Dituntun Lagi Bawa jalan Kalau sampai tempat Peristirahatan Diberhentikan Diberhentikan Diikat Ontanya Sampai menderum Pegusman Agak jauh Ini Tau nih Muslimah Ini Putri Istilahnya Bukan Sembarangan Sampai Istirahat Nanti Kalau udah Mau naik lagi Disiapkan Lagi Ontanya Udah Mau Siapkan Sampai Piki dia Umus Salam Naik Kemudian Dibawa lagi Ontanya Dituntun Sampai Umus Salam Mengatakan Laki-laki Sangat mulia Apa namanya Istilahnya Memperlakukan Seorang Muslimah Itu sangat Luar biasa Subhanallah Nah Pemirsa Inrahmati Allah Subhanallah Hingga Akhirnya Sampai Di perkampungan Dekat Daerah Menjidkubah Jadi Dibilang Suamimu Tinggal Daerah sini Coba cariin aja Pas di cariin Alhamdulillah Jumpa Akhirnya Keluarga Yang sudah lama Terpisah Selama setahun Kurang lebih Akhirnya Berjumpa Kembali Umus Salama Abu Salama Dan juga Salama Akhirnya Menyatu Kembali Kerinduan Yang sangat Luar biasa Akhirnya Keluarga tersebut Kembali Menyatu Alhamdulillah Nah Pemirsa Inrahmati Allah Subhanahu wa ta'ala Ada lagi Cerita yang Sangat luar biasa Pemirsa Bagaimana Ketika Awal-awal Terjadi Perang Badr Itu Tanggal Sekitar Tahun Kedua Hijriah Itu kan Rasulullah Mengutus Kaum muslimin Untuk memata-matai Apa namanya Kofilah Dari Abu Supian Kalau gak salah saya Atau pokoknya Orang kapir lah Orang kapir kurais Tapi Kemudian Terjadilah Benturan Sehingga Pecah lah Hingga Merempit Menjadi Perang Badr Menyusir Yang drama Allah subhanahu wa ta'ala Dan bagaimana Kisahnya Insya Allah Nanti Tak ceritakan Setelah jeda Jangan kemana-mana Tetap bersama kami Di kisah telah Nah pemirsa Kita balik lagi Nah di kisah telah dan kali ini Kita masih cerita tentang Umu Salama Jadi pemirsa yang dramati Allah subhanahu wa ta'ala Tadi kisahnya Sampai ketika Mau terjadi Perang Badr Jadi hingga akhirnya Setelah pecah Perang Badr itu Pemirsa Ya Memang banyak Kalau muslim ini Memiliki luka-luka Hingga akhirnya Beberapa Bulan kemudian Luka dari Abu Salama ini Kumat Pemirsa Kabuh lagi Sehingga Mengantarkan dia Dalam Kematian Masya Allah Jadi sebelum meninggal dunia itu Abu Salama berpesan Kepada Abu Salama Katanya Gini Wahai istriku Sesungguhnya Rasulullah itu Pernah mengajarkan Kepadaku Mengajarkan kepada kami Yaitu doa Sebuah doa Untuk orang yang terkena musibah Kalau kalian terkena musibah Maka ucapkanlah Innalillahi Wa inna ilaihi Roji'un Kemudian Berdoa Allahumma Allahumma jurni Bi musibati Wa akhlifli khairun minha Kurang lebih seperti itu doanya Pemirsa yang rahmati Allah SWT Ya Allah Sesungguhnya Segala sesuatu Yang datang kepadamu Maka akan kembali kepadamu Ya Allah Aku mohon kepadamu Jadikanlah musibahku ini Menjadi pahala bagiku Dan gantilah dengan yang lebih baik Daripadanya Maka amirsa yang rahmatullah SWT Ketika Abu Salamah meninggal dunia Maka umur Salamah pun Merasa dirinya tertimpa musibah Dan dia berdoa Dengan doa Innalillahi Wa inna ilaihi Roji'un Allahumma jurni Bi musibati Wa akhlifli khairun minha Maka pemirsa yang rahmatullah Abu Salamah berpikir Siapa sosok laki-laki Yang lebih baik Daripada Abu Salamah Kayaknya gak ada lah Laki-laki yang lebih baik Daripada Abu Salamah Tapi ternyata Pemirsa yang rahmatullah SWT Allah SWT Mengabulkan doa Dari umur Salamah Tak lama kemudian Setelah masa iddahnya Telah selesai Maka datanglah Ketika itu Abu Bakar As-Siddiq Untuk mencoba Untuk melamar Dari umur Salamah Tapi umur Salamah Menolaknya Begitu juga dengan Umar Mil Khotob Mencoba untuk melamar Umur Salamah Umur Salamah Kembali menolak Dan kemudian Hingga akhirnya Seorang laki-laki terbaik Yang pernah Allah Ciptakan di dunia ini Yaitu Muhammad Rasulullah S.A.W. Mendatangi Umur Salamah Minta izin Untuk menjumpai Umur Salamah Ketika itu Maka Rasulullah Pun menyampaikan Perihalnya terhadap Umur Salamah Wahai Umur Salamah Aku ingin menikahimu Aku ingin melamarmu Di kesempatan kali ini Maka ketika itu Pemirsa yang dirahmati Allah S.W.T Wanita yang mana Kalau dilamar oleh Nabi Laki-laki Paling sempurna Siapa yang nolak Maka ketika itu Umur Salamah mengatakan Tidak ada daya Dan upayaku Untuk menolakmu Wahai Rasulullah Tapi aku takut terhadap Akhiratku Aku takut nanti Aku gak bisa Melayanimu Akhiratku bisa bahaya Soalnya Satu Aku adalah seorang Wanita pencemburu Kita tahu Rasulullah punya banyak istri Kemudian Aku juga sudah tua Wahai Rasulullah Dan juga Aku memiliki Anak-anak yang banyak Maka ketika itu Nabi S.A.W.T Kalau masalah itu Kalau masalah cemburu Allah S.A.W.T Akan menghapuskan Rasa cemburu Masya Allah Dan Ada pun masalah tua Aku juga sudah tua Kata Nabi S.A.W.T Aku juga sudah mulai tua Ada pun tentang Anak-anakmu Anakmu adalah anakku juga Maka ketika itu Akhirnya Umur Salamah pun Menerima Lamaran dari Nabi S.A.W.T Dan sah lah Umur Salamah menjadi Umul Mu'minin Menjadi Ibunya orang-orang yang beriman Masya Allah Nah Pemirsa yang berahmati Allah S.A.W.T Hikmah yang sangat luar biasa Ketika Umul Mu'minin Yaitu Umul Salamah Menikah dengan Nabi S.A.W.T Di antaranya Umul Salamah ini Termasuk Sabi Kunal Awalun Orang-orang yang mendapat ciksaannya Sangat luar biasa Kontribusinya sangat besar Dalam dunia Islam Maka Pemirsa Ketika dia Menjadi janda Tidak ada yang Orang yang Apa ya istilahnya Melindunginya Sementara dia Seorang yang sudah mulai tua Dan anaknya juga ada Maka Nabi S.A.W.T Yang menjadi naungan Yang memberikan naungan Kepada Perlindungan kepada Umul Salamah Dan juga banyak hadis-hadis Yang dirialkan oleh Umul Salamah Umul Salamah ini orang yang cerdas Bahkan Ibunda kita Aisyah R.A.W.T Juga banyak Memujim tentang Umul Salamah Dia mengatakan bahwa Umul Salamah ini adalah Wanita Istri Nabi yang paling cantik Aisyah R.A.W.T Ikhlas dia Mengatakan Umul Salamah ini adalah Wanita tercantik Istrinya Nabi S.A.W.T Dan Pemirsa yang dirahmati Allah S.A.W.T Nabi itu Untuk menggilir Istri Para istrinya itu Itu dimulai dari rumah Umul Salamah Dari paling tua Umul Salamah Sampai Hingga akhirnya Itu di Rumah Aisyah Nah Itu kebiasaan Nabi S.A.W.T Untuk mengunjungi Rumah-rumah istrinya itu Biasa Badasar Itu Nabi patroli itu Kunjung-kunjung ke rumah istrinya Dan dimulai dari Umul Salamah Dan banyak lagi Hadis-hadis tentang Masalaman di Junub Dan lain sebagainya Itu banyak dirilikan oleh Umul Salamah Istri Nabi S.A.W.T Umul Salamah ini orang yang sangat cerdas Pernah suatu ketika dia bertanya kepada Nabi S.A.W.T Jadi Nabi itu Fatimah itu datang Kepada Rasulullah Namanya cucu nih Umirsa Siapa yang kalian gak sayang sama cucu Nabi S.A.W.T Meletakkan Hassan dan Husin Di pangkuan Nabi S.A.W.T Kemudian melihat Apa namanya Fatimah di depan Kemudian Nabi S.A.W.T Masya Allah Nah beginilah Ya Allah rahmatilah Ahlul baik Mendoakan kebaikan kepada Ahlul baik Maka ketika itu disana ada Zainab Ya putri dari Umul Salamah Dan juga ada Umul Salamah Kemudian Umul Salamah mengatakan Ya Rasulullah bagaimana dengan Kami kalau mereka itu adalah Ahlul baik Nah maka Nabi S.A.W.T Mengatakan Kalian juga adalah Ahlul baik Kata Nabi S.A.W.T Masya Allah Masih banyak lagi cerita tentang Umul Salamah Tapi waktu kita terbatas Kita cukupkan sampai disini Kemirsa Ya karena Umul Salamah itu Kisahnya cukup panjang Beliau meninggal itu Ada yang mengatakan usinya 80 sekian Ada yang melengkap Katanya 90 Tapi yang jelas Menurut riwayat Beliau meninggal di zaman Yazid bin Muawiyah Masya Allah Semoga Allah S.A.W.T Kala akan mengumpulkan kita Kepada orang-orang yang sangat luar biasa Para sahabat Nabi S.A.W.T Yang mendampingi Nabi Dalam kehidupan Nabi S.A.W.T Memperjuangkan Islam Memberikan segala jiwa, raga, harta Bahkan nyawanya kepada Allah dan Rasulnya Amin Amin Ya Rabbul Alamin Dan Sampai disini dulu Sampai jumpa di episode berikutnya Semoga bermanfaat Semoga kita mendapatkan sebuah kekelatan Yang berkisah Yang kita kisahkan tadi Amin Amin Waalaikumsalam Waalaikumsalam Wa Barakatuh Waalaikumsalam